Berikutnya soal nomor 4 Diagram di bawah ini menunjukkan 5 kota P, Q, R, S, dan T Dengan jarak masing-masing dalam kilometer Nah disini gambarnya dijelaskan pakai titik-titik kota P, Q, R, S, T Kemudian ada variable berupa Banyaknya ayat Al-Quran sebagai panjang rute perjalanan dalam kilometer Disini kita diminta untuk mencari rute perjalanan dimulai dari kota P dan berakhir di kota R Serta harus melewati semua kota Rute dengan jarak terpendek adalah titik-titik-titik Nah karena demikian berarti kita harus tuliskan dulu nilai dari variabelnya masing-masing Disini diketahui B adalah banyaknya ayat pada surah Al-Fajr Berarti kita tuliskan dulu yang diketahuinya Diketahui B adalah banyaknya ayat pada surah Al-Fajr Berarti B sama dengan banyaknya ayat surah Al-Fajr ada 30 Berarti B sama dengan 30 Kemudian C adalah banyaknya ayat pada surah Al-Takwir Berarti C sama dengan 29 Berikutnya ada D D ini adalah banyaknya ayat pada surah Al-Ghasy'ah Berarti D adalah 26 Selanjutnya ada E adalah banyaknya ayat pada surah Al-Insyaq'ok Berarti E sama dengan banyaknya ayat pada surah Al-Insyaq'ok adalah 25 Kemudian ada lagi ini F adalah banyaknya ayat surah An-Naba Berarti Fnya sama dengan banyaknya ayat surah Al-Naba ada 40 Kita lanjutkan lagi Berikutnya ada G Disitu keterangannya G adalah banyaknya ayat pada surah Al-Nazi'at Banyaknya ayat pada surah Al-Nazi'at adalah 46 Selanjutnya ada H H ini adalah banyaknya ayat pada surah Abasa Pada surah Abasa ini banyaknya ayat ada 42 ayat Berikutnya ada I adalah banyaknya ayat pada surah Al-Mursalat Pada surah Al-Mursalat ini ada 50 ayat Berikutnya pada surah Al-Qiyamah Yang C pada surah Al-Qiyamah Ada berapa ayat? Ada 40 ayat Dan yang terakhir ada K K ini adalah banyaknya ayat pada surah Al-Mutafifin Yakni 36 Nah dari permasalahan ini Sebenarnya yang menjadi tantangan adalah Kita harus tahu banyaknya ayat pada surah masing-masing Karena soalnya cukup sederhana Kita hanya perlu memetakan Lalu menjumlahkan total panjangnya rute yang dilalui Kita lihat contohnya yang A Kita harus mengecek satu per satu Contohnya yang A Yang A disini rutenya ada dari P ke Q Dari P ke Q Dari P ke Q Yang dilalui ini adalah K Berarti kita boleh tandai disini K Berikutnya dari Q ke S Dari Q ke S Ini adalah H Dan seterusnya begitu Kita lengkapi saja Dari S ke T ada D Kemudian dari T ke R ada E Kita jumlahkan masing-masing Dari K ke H Ini Knya kan panjangnya 36 Kemudian ditambah 42 Ditambah 26 Ditambah 25 Sama dengan kita totalkan semua Hasilnya adalah 129 Nah kemudian hal yang sama kita lakukan Dari P ke S ke Q ke T ke R Disini P ke S Ada C Kemudian H Kemudian ada C Kemudian ada E Kita totalkan semuanya Ada 29 Ditambah 42 Ditambah 40 Dan ditambah 25 Hasilnya adalah 136 Nah hal yang sama kita lakukan juga Ke C dan D Karena ini kan baru 2 ya 129 dengan 136 Kita mau cari yang terpendek Mana nih yang terpendek Kita lengkapi Dari P ke T Ada F P ke S Ini ada D S ke Q Ada H Dan Q Ke R Ada B Kita lengkapi Panjangnya rute Berarti ada 40 Ditambah dengan D itu 26 Ditambah dengan 42 Kemudian B itu sama dengan 30 Kita tambahkan semuanya Hasilnya adalah 138 Kita lanjutkan yang terakhir Dari P ke S Ini ada Dari P Ke S Ini ada C Kemudian D Kemudian dari T ke Q Ada C Dan dari Q ke R Ada B Sehingga kita totalkan Semuanya ada 29 Ditambah dengan 26 Ditambah dengan 40 Dan ditambah dengan 30 Hasilnya adalah Totalnya adalah 125 Nah ini panjang rute Rute masing-masing Nah yang ditanyakan Disoalkan yang terpendek Berarti tentu yang terpendek Di antara 129 136 138 Dan 125 Yang terpendek adalah 125 Jadi rute dengan jarak terpendek Adalah 125 Jawabannya yang D Terima kasih selamat menikmati